Kiranya firman ini menjadi berkat kepada banyak orang. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Kesehatan mental dalam keluarga. Ada banyak sekarang ini keluarga yang tidak lagi sehat mentalnya. Kesehatan mental itu ditandai yaitu mampunya pribadi tersebut menguasai emosinya, menguasai pikirannya, menguasai amarahnya, menguasai perbuatannya, tindakannya. Orang yang memiliki mental yang sehat, ketika orang senyum dia sanggup senyum. Ketika orang tertawa dia pun bisa ikut dalam kegembiraan tertawa. Ketika orang sedih dia juga terikut bisa merasakan empati dan orang itu bisa ikut sedih. Tapi orang yang sudah kena mental, bahasa sekarang kena mental atau rusak psikisnya. Saudara, sering kita jumpai ada anak yang menjadi pemurung. Anak yang diam, gak percaya diri, dia kena mental. Dia mengalami mental yang down, mental yang rusak karena pernikahan papa mama cekcok terus. Dan yang lebih sedihnya 10 tahun cekcok berujung cerai. Jadi 10 tahun dia melihat pertengkaran dan diakhiri dengan perceraian yang merobek jiwanya. Merobek jiwanya, merobek mentalnya, menghancurkan mental anak. Sehingga banyak anak kita jumpai kalau dia tidak pemurung, menjadi orang yang menyendiri, orang yang terisolasi, tidak percaya diri. Sebaliknya, dia menjadi orang yang baik. Dia orang yang menjadi orang yang mengamuk, yang berantem, yang siap tempur, dan bisa anarkis. Berteriak, dia gak bisa menyampaikan emosinya dengan tenang. Ada banyak suami juga yang kena mental dari istrinya karena istrinya berselingkuh. Dan juga ada banyak istri yang kena mental karena suaminya selingkuh. Ingat, perselingkuhan itu bisa mengakibatkan trauma seumur hidup kepada pasanganmu. Meskipun engkau sudah bertobat, tapi pasanganmu yang setia itu bisa trauma seumur hidup. Bisa, tapi bisa disembuhkan. Bisa dipulihkan karena ada Tuhan Yesus. Tapi bisa trauma seumur hidup. Jadi nanti kalau sudah lima tahun pulih, sepuluh tahun pulih nanti ketika pasangan yang berselingkuh itu pegang handphone. Ada pikiran dari pasangan yang setia itu, jangan-jangan dia menghubungi kembali. Atau kalau pergi dari rumah agak pulang lama, berpikir jangan-jangan dia ketemu dengan yang teman selingkuhannya itu. Itu memori atau trauma yang terulang begitu dalam setiap orang yang dihianati. Karena kita punya otak yang namanya sel memori, sel ingatan. Sehingga itu terekam di alam bawah sadar. Apalagi sakit yang ditinggalkan oleh pasangan yang selingkuh itu, lima tahun, tiga tahun, bertahun-tahun. Itu memori pasangan yang setia itu hancurnya bukan main. Saudara, ada empat F saya terangkan menghadapi masalah hidup. Apapun itu, mungkin masalah pasangan yang berhianat, yang berselingkuh. Atau masalah orang tua yang membentak anak. Atau anak yang trauma melihat orang tua yang bertengkar. Atau ada anak yang ditampar oleh papanya. Saya jumpai ada anak ditampar oleh papanya habis ditempeling. Dan dia trauma yang sangat dalam, luka yang sangat dalam. Saudara, bukan tidak boleh tegas kepada anak. Boleh tegas kepada anak, tapi tidak boleh main tangan. Apalagi daerah wajah, kepala. Don't do it. Jangan lakukan. Saya bertekad tidak mau main tangan. Saya pernah kebobolan long time ago ketika anak saya masih kecil. TK, SD pernah satu atau dua kali saya pernah bokongnya. Saya pukul. Saya merasa menyesal sekarang ini. Karena waktu saya pukul dia nangisnya bukan main. Ya, saya anjurkan sebaiknya jangan main tangan sama anak. Didiklah dengan tegas boleh. Dengan punishment yang masuk akal, yang tidak main fisik. Itu jauh lebih baik kebersihan. Tidak dikasih handphone, tidak dikasih uang jajan. Mungkin itu lebih baik daripada main fisik. Punishmentnya ya boleh. Tapi pilihlah non-fisik. Anjuran saya. Ya, memang ada di Alkitab dikatakan didiklah anakmu dengan tongkat. Bukan berarti dengan rotan itu dikatakan. Ada juga dengan rotan. Ada orang dengan tongkat, ada orang dengan rotan. Itu di amsal. Tetapi bukan berarti ambil rotan, beli rotan, pukuli anak. Saya pikir gak itu tafsirannya. Maksudnya adalah tegaslah sama anakmu. Didiklah anakmu. Jadi kalaupun anakmu ke punishment, jangan punishmentnya itu fisik. Punishmentlah non-fisik. Ya, verbal boleh tegas dan punishmentnya non-fisik. Itu lebih baik seperti kebersihan atau tidak dikasih uang saku. Nah saudara yang saya kasihi, F yang pertama dalam menghadapi masalah. Ada orang kalau punya masalah, fight. Jadi kalau dia punya masalah suami istri, fight. Saya pernah di sini posisi fight. Jadi saya ketika ada kesalahan istri saya, saya emosi, saya kena mental, saya fight sama dia. Saya bentak dia, dia juga fight dengan saya. Jadi kami pernah sama-sama fight. Sama-sama tempur, sama-sama menuntut, sama-sama menyalahkan, sama-sama merasa diri benar. Sama-sama egois, sama-sama sombong. Ingat suami istri yang bertengkar itu adalah mencirikan karena adanya kesombongan dan keegoisan. Apapun masalahnya, kalau kita rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri, kita bisa menyelesaikan dengan kasih. Kita bisa berbicara dengan penuh kasih. F yang kedua, ada orang kalau punya masalah, flight. Flight, dia melarikan diri. Jadi kalau istrinya sudah mulai tinggi intonasi suara, maka suaminya pergi melarikan diri. Ada yang ke kede tuak, ada yang pergi dengan perempuan lain. Atau dia mungkin ada juga yang pergi hanya olahraga, itu juga. Dia flight, tapi dia larinya masih positif. Ketempat kerjaannya atau dia olahraga, bagus. Ada orang yang tidak siap ada masalah. Sementara pernikahan itu seribu satu masalah. Sementara pernikahan itu pasti banyak masalah. Pasti, karena dua pribadi yang berbeda dipersatukan. Pohon keluarga yang berbeda dipersatukan. Asal-muasal didikan yang berbeda. Karakter kepribadian yang berbeda. Belum lagi ada luka batin yang dibawa sebelum menikah. Luka batin kepahitan dibawa dalam pernikahan. Pasti mereka akan saling melukai. Artinya, tidak bisa kita bilang tidak ada masalah. Siapkan anak-anakmu yang mau menikah. Beritahu sama mereka bahwa menikah itu seribu satu masalah. Mereka harus ada manajemen konflik. Mereka harus tahu manajemen emosi. Ajari mereka bagaimana mengelola emosi ketika ada masalah. Sering sekali kita orang tua tidak memberikan contoh atau pengalaman kepada mereka. Jadi mereka menikah mengikuti pernikahan kita yang hancur. Jelas ada manajemen konflik. Ada manajemen resiko. Ada manajemen emosi. Menata emosi ini supaya sehat. Tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. F yang pertama tadi. Fight ada orang kalau punya masalah mereka siap tempur, bertengkar, cekcok. F yang kedua flight. Kalau ada orang punya masalah dia menghindar. Dia pergi ke tempat yang lain. Ya syukurnya kalau masih tempat positif. Kalau tempat yang negatif dia larinya ke judi, mabuk, narkoba, perjinahan, percabulan. F yang ketiga adalah ada orang freeze. Freeze itu adalah kayak freezer. Freeze beku. Di freezer, di kulkas atau ada yang lihat itu banyak bongkahan es yang beku. Membatu. Jadi ada orang kalau sudah punya masalah dan sudah banyak luka batin, kecewa, kepahitan. Maka dia bawaannya, dia banyak diam. Diam, menyimpan. Menyimpan di hatinya. Karena dia sulit menyampaikannya. Karena terlalu tertekan. Karena terlalu tersakiti perasaannya. Sehingga yang muncul adalah kepahitan luka yang dalam. Sehingga dia beku, freeze. Ketika diajak oleh suaminya, apa masalah? Apa yang bisa kita bahas? Apa menjadi solusi? Istrinya itu menatap seperti inilah kira-kira. Dia diam. Diam tanpa ada satu katapun. Itu yang berarti dalam. Artinya dalam hatinya gak ada gunanya ngomong sama. Kau perusak hidupku, kau penghancur hidupku. Nah ini level yang lebih sakit. Yang kena mentalnya lebih parah. Ini biasanya sudah kronis. Lukanya itu sudah lebih banyak dilukai. Kata-kata yang menyakiti, bentakan, pukulan, menumpuk bertahun-tahun. Dia menjadi mati rasa. Matras, mati rasa. Beku. Beku. Sudara tahu, kalau ada es kita lengketkan di sini. Dan bisa dia ini juga jadi mati rasa. Mati rasa. Es bisa mempengaruhi, mengurangi rasa sakit. Jadi dia lama-lama bisa seperti mati rasa. Saya pernah diinjeksi di lutut saya. Itu es lama saya disuruh buat untuk setengah jam es itu membalut lutut saya. Setelah setengah jam kemudian, maka dia mati rasa dan disuntikkan sesuatu obat. Saya tidak terasa lagi. Fris, ada orang yang sudah membeku. Ada orang yang sudah mati rasa. Cuek. Tidak peduli. Dia sudah berpikir mau cerai-cerai, mau mati kau mati. Terserah kau, tidak ada gunanya lagi dinasehati. Aku sudah capek. Dia sudah capek mental. Dan orang yang begini pun bisa berujung berpikir, lebih baik aku mati bunuh diri. Lebih bagus aku mengakhiri hidupku. Ini berbahaya. Dia bisa larinya ke suicide bunuh diri. Saudara, hati-hati dalam fase ini. Yang terbaik adalah F yang keempat. Face. Kalau ada masalah, kita hadapi baik-baik. Bicarakan baik-baik. Seorang yang menikah selama 75 tahun. Jadi pernikahannya 75 tahun. Si bapak sudah usia 100 tahun lebih, si ibu 100 tahun lebih di Amerika. Ketika diinterview, kenapa kalian bertahan 75 tahun bersama? Dia berkata hanya satu. Dia hanya katakan semua masalah kami bicarakan baik-baik. Semua masalah kami bicarakan baik-baik. Dan kami bisa menyelesaikan dengan hasil yang baik. Dengan cara yang baik. Fight, F pertama itu bukan cara yang baik. Itu pasti melukai pasangan. Emosi yang negatif dihantam kepada pasangan. Flight, melarikan diri, menghindar. Ini tidak menyelesaikan masalah. Freeze, diam, silent. Ini juga toxic. Membahayakan diriku, membahayakan dirimu, membahayakan keluargamu. Yang benar adalah F yang keempat. Face. Hadapi masalah itu baik-baik. Nah masalahnya banyak orang gak sanggup di F yang keempat. Face. Banyak orang gak sanggup menghadapi masalah yang dengan baik-baik lagi. Membicarakan dengan baik-baik lagi. Banyak orang gak sanggup. Banyak pasangan kalau membicarakan sesuatu udah meledak. Sedikit nanti istri yang ngomong, suami langsung meledak. Suami membalas, istri juga membalas. Ini yang terjadi. Anak menyampaikan perasaannya kepada bapak, bapak marah. Bapak menyampaikan perasaannya kepada anak, anak marah. Ibu menyampaikan perasaan kepada anak, anak marah. Jadi bayangkan kalau keluarga itu adalah mengalami tekanan mental. Down mental mereka, hancur mental mereka. Saudara, dalam mengelola emosi kita, paling bagus itu di face. Hadapi dengan baik-baik. Cicil. Jangan satu waktu semua ditumpahkan. Jangan. Masalah rumah tangan kan segudang. Masalah keluarga kan banyak. Mulai dari hal-hal yang berat atau kita sampaikan dengan cicil. Pelan-pelan, pelan-pelan, satu-satu. Saya paling enak itu, Ya kayak nanti malam kami ada menara doa keluarga. Mesbah keluarga, habis itu kami akan ngomong. Saya akan selalu menggunakan mesbah keluarga itu. Karena terasa ada damai, urapan. Saya juga memilih kata-kata yang baik. Sehingga topik-topik yang rentan itu, Kusampaikan habis menara doa. Karena itu sensitif. Kadang-kadang kita banyak gak tahu tempatnya. Gak tahu caranya. Sehingga apa yang kita sampaikan itu jadi masalah. Kalau yang benar itu kan, Perkataan yang benar. Di waktu yang benar. Cara yang benar. Intonasi yang benar. Tempat yang benar. Itu yang menyampaikan komunikatif. Sehingga kata-kata kita itu membangun. Cicil. Jangan nyimpan. Emosimu akan terluka. Filipi 4. Ayat 6 sampai 9. Ada dua cara dari ayat ini. Bagaimana emosi kita bisa sehat. Filipi 4. 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Ayat 6 ini berkata adalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kalanya. Pikiran kita ini banyak ketakutan. Banyak kecemasan, kekhawatiran. Sehingga emosi kita tertekan. Takut, cemas. Ingat ketakutan itu berasal dari iblis. Jadi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Iblis lah yang memberikan itu. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Jadi ketika ada rasa khawatir, takut, dan cemas. Yang bisa kita lakukan adalah. Serahkanlah kepada Tuhan. Berdoa dengan ucapan syukur. Seorang pendeta pernah bilang ke saya. Pak pendeta saya punya masalah berat sekali. Masalahku sangat banyak sekali. Sering sekali orang berkata. Masalahku banyak sekali. Saya ambil buku. Saya ambil pulpen. Tulis Pak pendeta. Apa yang banyak itu. Saya bantu dalam doa. Dan saya bantu dalam tindakan. Sebisa aku. Tulis yang pertama. Masalah ini. Yang kedua. Masalah ini. Yang ketiga. Dia sudah bingung. Tidak tahu lagi menuliskannya. Nah ternyata iblis menipu banyak orang. Berkata masalahku banyak kali. Masalahku banyak kali. Nah yang banyak itu dalam pikiran kita. Uraikan. Dengan tuliskan di notebook HP boleh. Boleh juga di catatan kertas. Tuliskan. Saya pernah begitu. Kerumitan saya. Banyak kali aduh. Masalah gereja. Masalah keluarga. Masalah ada pinjaman bank. Masalah keluarga ini. Masalah kesehatan anak. Rasanya. Tiba-tiba. Aku diserang iblis. Pikiranku banyak sekali. Masalah itu. Dan membuat. Saya down pada waktu itu. Lemah. Kena mental. Tapi saya bersyukur. Saya dapat. Pelajaran. Saya tuliskan. Apa yang membuat saya rumit itu. Satu. Dua. Tiga. Memang dapatlah lima. Lima. Saya hanya menuliskan. Saya hanya menuangkan. Dari pikiran saya. Ketulisan. Itu saya mengalami pemulihan. 60-70 persen. Legah. Tenang. Belum siap masalahnya. Hanya kutuliskan. Baru kubawa kepada Tuhan. Kudoakan. Kudoakan. Dan aku nangis sama Tuhan. Satu-satu topik yang kutulis itu. Kuucapkan. Kuucapkan. Kudoakan. Aku nangis. Dan aku melihat. Habis doa. 100 persen. Saya damai. Saya tenang. Dari sekian masalah itu. Ada enam atau tujuh itu yang saya tulis. Saya. Damai hati saya. Maka dikatakan pada ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati. Dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus. Jadi ketika bapak ibu berdoa menyerahkan segala ketakutan. Takut cerai. Takut nanti anak-anak begini. Takut gak ada keuangan. Takut nanti apa pekerjaan hidupku. Apa makanan kami. Bagaimana kalau kami sakit. Bagaimana berobat. Bagaimana uang cicilan rumah. Cicilan sepeda motor. Ketakutan itu semuanya. Bawa kepada Tuhan. Dengan doa ucapan syukur. Syukuri apa yang ada. Terima kasih aku masih hidup. Terima kasih kami masih sehat. Terima kasih kami masih jalan. Terima kasih kami masih makan. Syukuri semua apa yang ada. Jangan fokus kepada yang tidak ada. Syukuri. Dan kami percaya Tuhan. Masalah ini pun Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan tolong. Yang ini pun Tuhan tolong. Imani terus. Perkatakan imanmu. Imani terus. Perkatakan imanmu. Lakukan imanmu. Lakukan imanmu. Perbuatanmu harus mengikuti imanmu. Lakukan terus sebisamu. Matius 6 ayat 34. Janganlah khawatir. Hiduplah sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan Bapak Ibu. Sehari demi sehari hadapi. Jangan mau menumpuk langsung. Coba tes yang saya bilang ini. Tuliskan. Apa itu yang membuat Bapak Ibu merasa. Tekanan mental. Kerumitan apapun. Apapun itu. Takut bercerai misalnya. Takut pasangan selingkuh. Takut anak-anak gak ada pekerjaan. Takut sakit anak tidak sembuh. Apa aja. Tulis. Doakan. Serahkan sama Tuhan. Lihat. Satu persatu Tuhan tolong. Semua seharusnya percaya. Indah pada waktunya. Itu di kitab pengkotbah. 3 ayat 11. Semua indah pada waktunya. Jangan mau cepat selesai. Tapi sabar. Dan belajar dari setiap masalah itu. Ada pembelajaran hidup. Ada perubahan hidup. Saya mengalami masalah. Banyak saya berubah. Karakterku berubah. Kesombonganku berubah. Lewat penderitaan. Lewat masalah hidup. Saya banyak mengalami Tuhan. Lewat kesusahan hidup. Ayat yang ke delapan. Supaya sehat mental kita. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Maka ayat pelipi empat ayat lapan. Pikirkan yang benar. Pikirkan semua yang adil. Pikirkan semua yang suci. Pikirkan semua yang manis. Pikirkan semua yang sedap didengar. Pikirkan semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang kita mau pikirkan itu adalah. Sesuai dengan Filipi empat ayat lapan. Pikirkan yang baik. Yang manis. Yang suci. Yang sedap didengar. Kebajikan. Jangan pikirkan yang buruk. Karena ayat 3.25. Apa yang kau khawatirkan. Apa yang kau takutkan. Akan terjadi padamu. Jangan pikirkan. Jangan-jangan kami cerai. Jangan-jangan anakku nanti enggak dapat jodoh. Jangan-jangan nanti keuangan kami enggak cukup. Jangan. Pikiran saudara harus dilatih dengan yang positif. Dengan yang benar. Yang baik. Dengan iman. Saya tiap pagi itu saya bilang. Saya sehat. Saya kuat. Saya diberkati. Pernikahanku better and stronger. Anak-anakku kepala. Tidak ekor. Naik. Tidak turun. Keuangan kami berkecukupan. Tuhan berikan kami berkat. Gereja yang kami gembalakan bertambah-tambah jiwa-jiwanya. Tuhan memberkati pelayanan kami. Terus katakan berkat kebaikan. Banyak orang anti memperkatakan berkat. Nanti katanya nanti. Wah. Kristen kemakmuran. Nah tidak. Kita juga akan mengalami penderitaan kok. Tapi kan Tuhan gak ingin kita menderita terus. Tuhan ingin kita diberkati. Bukan dikutuk. Kenapa takut kita dengan mengatakan iman berkat. Asal jangan mental kita mental berkat. Siap menghadapi penderitaan. Di balik penderitaan ada berkat. Ada kuliah pengajaran. Orang takut mengatakan berkat. Tuhan itu si Yesus mati di kawis salih untuk memberkati kita. Melepaskan kita dari kutuk. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Dia mati supaya kita hidup. Dia miskin supaya kita diperkaya. Tuhan memberkati saudara. Semangat saudara ya. Saya tahu ada beberapa yang menyaksikan tayangan ini. Engkau sedang mengalami tekanan mental yang berat. Dengarkan. Suara Tuhan berdoa. Sering banyak bertanya ke saya. Pak Pendeta apa sih solusinya? Saya hanya katakan. Hikmat Tuhan akan turun kepada. Dengarlah suara Tuhan di hati. Suara Tuhan itu apa? Alkitab. Firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan. Itulah suara Tuhan. Itulah yang menuntun kita menghadapi. Masalah perselingkuhan. Masalah KDRT. Masalah keuangan. Kesehatan. Pekerjaan. Semua aspek itu ada di Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara diberkati dengan tayangan ini. Bagilah link ini. Kepada sebanyak mungkin pernikahan. Yang kena mental. Yang sudah berpikir mau cerai. Supaya mereka punya iman. Keluarga kami bersatu. Keluarga kami rukun damai. Walaupun yang dilihatnya adalah berantem. Tapi perkatakan iman. Perkatakan apa yang kau harapkan. Bagi. Link ini kepada banyak orang. Supaya diberkati. Banyak pasangan diberkati. Banyak anak-anak. Yang terluka diberkati. Ampuni pasangan. Ampuni orang yang menyakiti. Supaya emosimu sehat. Ini yang ketiga. Mengampuni. Mengampuni. Ampuni. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Demikianlah kita mengampuni sesama. Terima kasih telah menonton.